Viral di media sosial seorang pengendara ojek online perempuan berinisial A 53 tahun yang diduga mendapatkan penganiayaan oleh pegawai kedai kopi berinisial Y 23 tahun. Melalui akun Facebook, putra dari pengendara ojol itu lantas menceritakan kronologi Y yang melempar susu cair kemasan ke arah A sehingga bibir sang ibu berdarah. Kronologi itu tampak dibagikan oleh anak sang pengendara ojek online di Masatrio Hermanto yang diunggah pada rislasa tanggal 28 Januari 2020. Peristiwa ini diketahui terjadi di kedai kopi Yor, kota Bandung pada rislasin tanggal 27 Januari 2020 siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diceritakan bahwa dugaan penganiayaan terhadap ibunya ini bermula saat sang ibu menerima pesanan kopi Yor namun pesanan konsumennya ini tidak ada karena habis. Namun pesanan ini tidak bisa dibatalkan sehingga konsumen akhirnya memesan minuman lain yang harganya lebih murah. Pegawai itu justru berbicara kasar kepada sang ibu karena tidak dapat mengedit pembayaran yang awalnya 25.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah. Driver ibu-ibu itu pun kemudian meminta tolong pegawai Y untuk membantunya mengedit pesanan di aplikasinya. Akan tetapi pegawai rupanya juga tidak bisa mengedit orderan aplikasi dan justru memancat saya sudah sampai tujuan. Padahal menurut Dimas, yang dilakukan sang pegawai bisa berdampak buruk pada akun ibunya. Sang ibu protes kepada pegawai, namun yang terjadi, Y malah melempar susu cair kemasan ke arah A sehingga bibirnya berdarah. Bukan hanya itu, A mengaku juga hendak dipukul menggunakan papan triplek sebanyak dua kali oleh pegawai, namun berhasil ditepis. Mendapatkan perlakuan itu, A kemudian melaporkan sang pegawai ke Paosek Cidadap. Dikutip dari kompas.com, Kaposek Cidadap AKP Septa Firman Syah mengonfirmasi adanya peristiwa tersebut dan mengaku tengah menangani persoalan itu. Baik Tribuner, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunews Update untuk mengetahui informasi dan berita ter-update yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya!